Intro Agus Harimurti Yudhoyono resmi menjadi Menteri ATR BPN Pelantikan akhir itu untuk mengganti posisi Hadi Cahyanto yang dilantik jadi Menko Polhukam Kabar ini cukup mengejutkan karena selama ini Demokrat sulit untuk bisa masuk ke jajaran pemerintahan isu tentang masuknya Demokrat dalam barisan partai koalisi sudah terdengar sejak lama tapi tindak lanjut dari wacana tersebut selalu diakhiri dengan posisi Demokrat sebagai pihak oposisi pemerintahan Jokowi masuknya Demokrat dalam jajaran koalisi juga mendobrak tabu yang selama ini dipahami publik bahwa ada pihak yang sengaja mengganjal Demokrat Manuver politik Demokrat pada Pilpres 2024 agaknya merobohkan penghalang tersebut karena Demokrat telah membuktikan tidak ada masalah dengan pasangan Prabowo-Gibran dan partai pendukungnya Langkah Demokrat ini merupakan babak baru dari kehidupan politik AHY dalam mengemban jabatan publik sebelumnya AHY pernah mencalonkan diri menjadi calon gubernur Jakarta pada tahun 2017 tapi langkahnya kandas kemudian belum lama ini AHY juga santer diisukan sebagai pasangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 tapi Anies malah menggandeng Cak Imin karena Manuver Anies itu Demokrat kemudian memantapkan diri masuk dalam jajaran koalisi pendukung Prabowo-Gibran Langkah politik Demokrat dengan merapat ke gerbong Prabowo-Gibran ternyata merupakan pilihan yang tepat karena tanpa harus menunggu berdirinya kabinet baru AHY telah diberi mandat oleh Jokowi sebagai Menteri ATR BPN Untuk pertama kali setelah hampir 10 tahun jadi oposisi Demokrat akhirnya masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi Langkah AHY itu merupakan lembaran baru dari peta politik Demokrat Dengan berada di kubu pemerintahan AHY juga akan matang secara politik Pengalaman ini penting bagi AHY agar bisa masuk ke palagan politik di masa depan Selama ini AHY hanya jadi jago kandang Jabatan struktural saja yang dia terima berasal dari partai yang didirikan oleh bapaknya Sekarang AHY telah menjalani ujian sebenarnya sebagai pejabat publik Meski rentang waktu yang dia miliki tidak panjang sampai akhir kabinet tapi itu cukup untuk membekalinya pengalaman Sebelumnya dia dan partainya sibuk mengkritisi jalannya pemerintahan Sekarang AHY bisa memahami persoalan ketika ada di dalam pemerintahan Besar kemungkinan dalam koalisi Prabowo-Gibran nanti AHY juga akan mendapat mandat untuk menduduki jabatan menteri Jabatan yang sekarang diemban oleh AHY bisa dijadikan modal untuk mengemban jabatan berikutnya dengan rentang waktu yang lebih panjang Dilihat dari kepentingan koalisi Prabowo-Gibran juga perlu mendapat dukungan dari Demokrat Apalagi selama ini Demokrat telah menjadi pihak oposisi Sedikit banyak Demokrat bisa memberikan masukan pada pemerintahan baru dari sudut pandang yang berbeda Karena Demokrat bisa melihat persoalan dengan lebih objektif Keresahan-keresahan yang selama ini disuarakan oleh Demokrat di luar barisan bisa diakomodir Suara Demokrat masih mencapai 7,5% dalam pemilu legislatif Meski mengalami penurunan bisa dibilang suara Demokrat itu adalah core dari pemilihnya Jumlah suara yang sulit dan sulit untuk mengalami penurunan lagi Bukan tidak mungkin Jika kehadiran Demokrat dalam kabinet dinilai positif Itu juga akan membawa dampak baik bagi perkembangan partai di masa depan Tidak dapat disangkal bahwa logistik sangat penting bagi pertumbuhan partai Proses kaderisasi bisa berjalan dengan baik Jika partai memiliki logistik yang cukup Dan itu hanya bisa diperoleh jika sebuah partai berada dalam koalisi pemerintahan Maksudnya Demokrat dalam koalisi pemerintah Hanyalah awal dari langkah Demokrat selanjutnya Di sini juga akan menjadi batu ujian bagi AHI Apakah dia bisa mengatrol partainya di masa depan Jika dia bekerja dengan baik Mampu melahirkan prestasi Publik akan menjadikannya sebagai salah satu tokoh muda yang menjanjikan Sebaliknya Jika posisi AHI itu hanya sebagai etalase politik saja Maka langkah awal Demokrat itu Tidak cukup membawanya berkembang di masa depan AHI dan Demokrat telah mendapatkan kesempatan Untuk muncul dan menjadi bagian dari pemegang jabatan publik Apapun yang dilakukan AHI dalam pemerintahan Akan berpengaruh pada langkah politiknya di masa depan Demokrat telah mengalami masa pasang surut yang panjang Manuver terakhir yang dilakukannya telah membawa hasil Bahkan sebelum kabinet baru berdiri Tapi tentu saja ini baru langkah kecil dari seorang AHI Dalam peta politik masa depan Kita akan melihat sepak terjangnya dalam mengawal pemerintahan Akankah ia mampu menjulang Atau justru layu sebelum berkembang? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!